Tim dokter asal Singapura yang datang ke Papua telah selesai memeriksa Lukas NMB. Melansir Pompas.com, Anton Mote, dokter pribadi Lukas NMB mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan medical check-up secara keseluruhan, namun keluarga Lukas NMB menolak pemeriksaan MRI jantung. Meski begitu, tim dokter tak diberikan alasan penolakan tersebut. Menurut Anton, ditemukan beberapa masalah kesehatan yang dialami Lukas, diantaranya sistem motorik tubuh. Akibatnya, Gubernur Papua itu sulit beraktifitas dan berbicara. Oleh karena itu, Lukas dianjurkan melakukan terapi untuk menurunkan gula darah. Sebagai mana diketahui, Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas tugan gratifikasi 1 miliar rupiah. Selain itu, Lukas NMB juga ketahuan bermain kasino judi ke luar negeri dengan menghabiskan uang lebih dari setengah triliun rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!